Intro Sulawesi Barat merupakan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua setelah Bangka Belitung dengan PDRB 0,27% terhadap PDB Nasional Ditambah lagi potensi hasil alam yang berkualitas yakni penghasil kakao terbaik se-Asia Tenggara serta penghasil terbesar kopi, kelapa sawit, cengkeh, dan batu bara Potensi alam tersebut membuat provinsi termuda Indonesia ini banyak diminati oleh investor Dalam mengoptimalkan potensi tersebut, Bank Indonesia secara resmi membuka kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat Tepatnya di kota Mamuju Dalam sambutannya, Gubernur Bank Indonesia Agus Dewi Marto Wardoyo menyampaikan Sebagai lembaga dengan otoritas pengawasan makroprudensial Bank Indonesia berkomitmen menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap merata di seluruh Indonesia Bapak Ibu yang kami hormati, kehadiran Bank Indonesia adalah sebagaimana kita ketahui Bank Indonesia adalah satu lembaga negara yang juga diminta untuk hadir di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Dan dikanankan bahwa Bank Indonesia sebagai lembaga negara independen Kiranya Bank Indonesia dapat menjalankan tugas sebagai otoritas memeter, otoritas sistem pelayaran, otoritas peredaran uang, dan otoritas pengawasan bank melalui pengawasan makroprudensial Bapak Ibu yang kami hormati, tentu sungguh kita akan menghadapi cukup banyak tantangan ke depan Dan kiranya Bank Indonesia hadir di Sulawesi Barat ini akan berkomitmen untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah Dan seluruh kemampuan kepentingan dan masyarakat Sulawesi Barat Untuk bersama-sama kita memajukan Sulawesi Barat bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!